Intro Pelaksana tugas Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh, Diyah RTI Dawati, mengapresiasi program pengembangan ekonomi kerajinan tenun yang dilakukan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Apresiasi itu disampaikan dia saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan sarana dan prasarana produksi dan pembukaan pelatihan dasar menenun di rumah Tenun Nyakmu, Desa Sim, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Senin 10 Februari 2020. Dia berharap sarana dan prasarana yang diberikan itu dapat membantu produktivitas pengrajin tenun dan pada akhirnya akan menghasilkan produk berkualitas, sehingga perekonomian pun juga ikut meningkat. Dia menyebutkan para pengrajin tersebut merupakan para pahlawan sebab melalui tangan mereka eksistensi warisan kerajinan Aceh tetap terawat dan lestari. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Zainal Arifin Lubis menyampaikan sebanyak 29 orang pengrajin tenun di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar diberikan bantuan sarana dan prasarana produksi serta selama 10 hari ke depan mereka juga akan diberikan pelatihan. Zainal berharap Pemkap Aceh Besar dan Dek Ranasda Aceh dapat membantu proses pemasaran produk pengrajin.